Sebelum menjadi gubernur Sebelum menjadi gubernur Iya, dia udah tinggal di sini Masa masih menjabat pun Kalau ada undang, ini kan kampung ya Mas lihat sendiri, ini kan Kita bukan di jaran yang Protokol gitu ya Ini kan bener-bener gang gitu Jadi kan itu kan rumah-rumah warga Kecil-kecil ya, kampung Kalau ada yang hitanan Atau nikahan Beliau hadir Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobatku ketemu lagi Di vlog yang tak enak didengar ini Dan tak enak dilihat pula hari ini Kita berada di depan rumahnya Pak Anies Paswedan Nah ini rumah tetangga beliau Nah gue penasaran banget Pengen ngobrol-ngobrol Sama tetangga beliau Gimana sih kehidupan Atau keseharian yang diketahui Oleh tetangga Pak Anies sendiri Nah sobat, bisa lihat dari belah kiri Rumahnya Pak Anies dan ini Rumah tetangganya Bapak Oke, pintu udah buka Tadi kita juga udah minta izin juga Akhirnya Gue udah dapet kesempatan untuk masuk Nah ini posisinya berhadapan langsung Dengan rumah Bapak Anies Paswedan sendiri Oke, sobat Suasanya disini ya begini deh Nah disamping rumahnya Pak Anies Sobat bisa lihat di depan Nah itu tempat pengajian Anak-anak juga tersedia disini Oke Selamat sore Ibu Selamat sore Ibu Selamat sore Ibu Dengan Ibu siapa? Saya sejati Sejati Warga Warga Manis ini ya? Lebak Buk Ini di daerah kami Lebak Bulus 2 dalam Kelurahnya Cilanak Barat Cilanak Barat Dan sudah bertetangga Sejak beliau membangun kediamannya ini Dari awal mula Jadi udah hampir berapa ya? 2000 Mungkin 2010 atau 11 begitu ya 2011 Berarti udah 12 tahun ya beliau disini? Iya, kurang lebih ya Kurang lebih ya Berarti sebelum beliau menjadi gubernur ya? Oh jauh Jauh sebelum ya Waktu itu Apa ya? Menteri Sebelum Menteri Mekda Rektor ya Rektor Paramadina Paramadina Beliau udah disini? Iya Sudah bertetangga itu? Sudah Gimana kesannya bertetangga dengan Bapak Anies? Apa ya? Saya kalau bisa bilang hangat Hangat Hubungan kami Sekeluarga hangat sekali Jadi Sering berkunjung Saling berkunjung Baik Pak Anies Kemari Rumah saya Buat ngobrol-ngobrol Santai Jadi kalau ngobrol Sangat santai Beliau Sangat memilih Waktu yang Apa ya? Tidak pernah Waktunya sempit Jadi khusus gitu Supaya kayaknya bisa ngobrolnya bisa panjang Memilih waktunya Waktu yang santai Baik Pak Aniesnya sendiri Maupun bersama ibu Dan anak-anak Itu juga sebaliknya Saya juga berkunjung Kesana Baik sendiri Sama suami saya Maupun sama anak-anak juga Untuk saling silahat Dari mie ke rumah Ya masing-masing Ya masing-masing Ya utama Biasanya sih Kalau Pak Anies Tidak ada 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 Selalu ada Waktu Ada waktu Dan ini Ada Punjungan itu Beliau gitu Kesan bertetangga sendiri Dengan beliau Gimana sih? Ya itu tadi Saya bilang ya Saya berkesannya Saya tuh hangat Jadi Apa ya Kayaknya Lebih dari Bertangga biasa Hangat sekali Jadi Sering bertukar Selain Saling berkunjung Tukar oleh-oleh tuh Iya Kayak orang Zaman dulu ya Kalau kita Di Kota-kota Kecil Di daerah Saling mengirim Oleh-oleh Habis Perjalanan Atau keluar kota Oleh-oleh kecil Oleh-oleh Seberang Nah makanan sih Biasanya Yang paling sering Sering Makanan Iya makanan Yang kita bawa Dari suatu daerah Ibu juga sering dapat ya Dari seberang Iya Iya Sering banget Karena Dia kan sering jalan-jalan Pastinya Iya Nah untuk Awalnya Bertetangga Di sini ya Ibu Gimana perasaan Ibu Nyangka gak Ini orang pejabat Ini atau gimana Gitu ya kan Mungkin Sebelum mengenal Berpikiran ada Seperti itu ya Tapi setelah Tidak lama Setelah beliau Berkenalan Jadi waktu itu Berkenalan kan Ketika belum ada rumah Beliau kan membangun rumah ini Jadi Kami kenal Memang benar-benar Dari awal Jadi saya ingat sekali Beliau itu Kalau Lagi Istilah Lagi ngontrol Orang kerja Itu naik motor Beliau naik motor Naik motor ini Motor apa sih Honda Honda Yang kecil itu Apa ya Bukan motor gede Yang bagus itu Yang pespa apa Yang bebek ya Bukan Bebek ya Oh yang bebek ya Biasanya Tapi paling sering Suami saya Waktu itu Itu sudah Wah orangnya asik Katanya ngobrolnya Kesana kemati Katanya gitu Suami saya Selalu bilangnya gitu Jadi sejak Oh hilang Itu Itu awal Awal mula kemalan Awal mula kenal Udah sangat Cair ya Sangat cair gitu Jadi Ngerasa kedekatan Udah kerasa ya Jadi hilang Kesan-kesan Yang Wah Orang Udah tinggi Level Ininya gitu ya Nggak ada Seperti itu Berarti Untuk suami ibu sendiri Ngomong Wah Orang ini asik Gitu ya Asik ngobrolnya Kata suami saya Bisa diajak Ngomong Mana-mana ya Untuk pembahasan sendiri Cerita apa aja ya Kalau Biasanya Kalau bertemu beliau Wah Biasanya sih Beliau suka Bercerita Mengenai Keluarga Anak-anak Kemudian Mengenai Masa kecil Ya Pengalaman Pengalaman beliau Gitu ya Saring Saring gitu Ya Hal-hal yang Mengenai Apa ya Jadi Tidak pernah Mengenai pekerjaan Yang serius-serius Itu tidak pernah Malah kami Nggak tahu gitu ya Nggak pernah tahu Urusan itu Gitu Jadi Nggak pernah dibahas Untuk pembahasan politik Sama sekali Tidak Kemarinya Setelah beliau Mulai Kelihatan Meningkat Jadi Selalu saja Saya doakan Supaya Baik-baik Gitu Amanah Ya gitulah Seperti biasanya Orang yang Saya kan lebih tua Ya Jadi Jadi Beliau Jadi Suami saya Jadi Seperti Keluarga Sudah 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 Untuk Setelah Beliau Beliau kan Tinggal Di sini Kan Belum Masih Rektor Setelah itu Menteri Justu Gubernur Ibu Merasa Nggak Perubahan Dari sosok Beliau Terhadap Warga Itu Gimana Beliau Tetap Semasa Masih Menjabat Kalau Ada Undang Ini Kan Tampung Ya Mas Lihat Sendiri Ini Kan Kita Bukan Di Jaran Yang Protokol Gitu Jadi Kan Rumah Warga Kecil Kecil Kalau Ada Yang Citanan Atau Nikahan Beliau Hadir Beliau Hadir Di Undang Itu Hadir Beliau Enggak Melih Beliau Enggak Walaupun Masuk Masuk Itu Hadir Ada Tetap Beliau Hadir Hadir Enggak Enggak Ada Segan Segan Jadi Beliau Hadir Juga Diundang Orang Warga Sekitar Nah Untuk Beliau Kegiatan Sosial Beliau Terhadap Kampung Sini Terhadap Gimana Gimana Kegiatan Bagus Bagus Lalu Pakai RT Beliau Tetap Ikut Dulu Malah Waktu Tahun Berapa Saya Lupa 17 Agustus Malah Di Pekarangan Beliau Mengadakan Itu Lomba Anak Anak Minjem Minjem Pekarangan Disini Yang Dekat Dekat Sini Ya Pekarangan Beliau Ini Dipakai Buat Lomba Lomba 17 Anak Tahun Berapa Saya Lupa Ya Memperlihatkan Beliau Care Dengan Warga Itu Ngadain Lomba Yang Untuk 17 Anak Disini Tarik Tabang Apa Gitu Ya Jadi Heboh Di Depan Saya Ini Kita Udah Udah Kalo Udah Gitu Saya Nonton Dari Atas Selama Kenal Apa Kesan Yang Benar Mendalem Yang Terasa Selama Bertetangga Berhadapan Enak Diajak Ngobrol Tanpa Melihat Siapa Kita Pangkar Ya Pokoknya Udah Benar Udah Seperti Saudara Saudara Aja Gitu Ya Sangat Enak Diajak Bicara Humble Banget Down to Earth Ya Suka Suka Alam Suka Alam Ya Sangat Santun 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 Santunnya Gimana Gimana Ada Kesannya Santun Sangat Tutur Bahasanya Ya Baik Itu Keliatan Enak Jadi Makanya Ngobrolnya Enak Itu Sering ya Ngobrol Malah Kadang-kadang Sekedar Ngobrol Beliau Mau berangkat Turun Dulu Dari Mobil Saya Pas Ada Di Depan Ya Saya Disini Beliau Disitu Ngobrol Ngobrol Itu Kan Beliau Masih Menjabat Mana Ada Gubernur Begitu Itu Saya Sudah Itu Saya Baru Sadar Saya Tadi Ngobrol Sama Gubernur Di Pager Ya Kayaknya Kok Gak Sadar Gitu Sadarnya Baru Belakangan Ya Allah Saya Pakai Daster Tadi Itu Ngobrol Sama Gubernur Gitu Beliau Udah Pakai Putih Gitu Ya Jadi Benar Benar Gak Gak Memandang Dari Dalam Pager Lagi Ya Di Dalam Pager Saya Beliau Di Depan Mau Naik Itu Mau Naik Mobil Mau Berangkat Pagi Pagi Ya Allah Saya Sempat Sempat Ngobrol Ya Beliau Melihat Saya Ada Turun Lagi Padahal Beliau Udah Naik Mobil Ya Udah Disitu Udah Saya Pikir Mengapain Nih Gitu Kan Mau Kesana Kali Apa Gak Gak Tahu Dia Malah Nyamperin Saya Di Balkon Saya Di Balkon Saya Sampai Cerita Hah Ibu Tadi Ngodol Sampai Cepat Yang Benar Kata Yang Di Rumah Anak Anak Saya Sampai Cerita Saking Saking Terang Kaget Gak Nyangka Benar Itu Seperti Itu Gambar Yang Bukan Main Apa Yang Beliau Tampilkan Sosok Beliau Selama Ini Memang Benar Benar Begitulah Ya Begitulah Bukan Jadi Gak Dicitrakan Gak Gak Diada Dipoles Gitu Gak Dipoles Natural Mengalir Begitu Adanya Beliau Untuk Sosok Mbak Ania Seorangnya Ya Humble Gitu Ya Natural Apa Yang Ada Ya Itulah Ya Benar Itu saya gambarkan lagi Pernah saya Kan suka nyapu depan Saya tuh Nyapu depan Saya masih Aduh masih Compan samping Ibaratnya ibu-ibu Kalau pagi Belum dandan Saya gak sadar Pagi nyapu Sejati Lagi apa Rajin banget Ya Allah Bapaknya Beli kaunnya Udah cakep Udah rapi Saya Ini nyapu Pak Saya bilang gitu Begitu Beliau Nyapak saya Dari Dari luar Pader Beliau mau berangkat Seperti itu Jadi Benar-benar Sosok yang Sangat Untuk kesenian sendiri Beliau gimana Bapak? Seni Bukan kesenian Seni Beliau banyak pengetahuan Yang namanya seni Ya itu Terlihat Dari Rumahnya Aja Udah Sangat Indonesia Sangat Indonesia Beliau Indonesia banget Ya Sangat Indonesia Jadi beliau Emang suka budaya Suka budaya Beliau suka nonton Budaya-budaya Jawa juga Atau kesenian-kesenian Yang lain Iya Karena saya Waktu itu Mengadakan Pertunjukan Bayang Saya dulu Aktif di Aktif di Kebudayaan Ibu Aktif di Kebudayaan Seni Budaya Terutama Budaya Jawa Di Perwayangan Atau apa? Wayang Menari Karawitan Julu itu Sebelum Beliau jadi Menteri Dan waktu Jadi Menteri Beberapa kali Saya undang Beliau hadir Hadir Beliau Senang banget Yang Beliau Senang nonton Wayang Taman Ismail Marjuki Terus Di Gedung Kesenian Itu belum Menjadi Gubernur Lagi Belum Masih jauh Jadi Gubernur Menteri Kalau Nggak Salah Itu Berarti Nggak Dibuat Ya Pengetahuan Beliau Luas Enak 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 Untuk Ibu Perry Sendiri Gimana? Ibu Perry Orangnya Pendiam Ya kan Kalem Ya Pendiam Kalem Ya Seorang Ibu yang Cerdas Kalau saya bilang Kalau bicara Juga Apa ya Halus Mulus Pengetahuan Luas Terhadap Warga Gimana Amat Tetang Tetang Sama 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 Bila Kemanah Berdua Kalau Ke lingkungan Suka Berdua Suka Suka Berdua Kalau Hadir Di Undangan Kampung Tetap Berdua Dalam Keadaan Masih Menjabat Sebagai Bunur Menteri Tetap Hadir Iya, saya lihat sendiri jalan kaki, kan masuk-masuk gang Iya, kita tahu ya rumah-rumah sini kan banyak yang kecil-kecil kan Iya, masuk gang, terus kan kalau masang tenda di kampung kan di jalan Jadi yaudah rumah beliau juga ketutup tenda Gak bisa jalan, ya gak apa-apa gitu Beliau santai aja gitu, gak merasa gimana Kalau ada yang kaminan di antara sini kan kita harus ya udah maklum Namanya di kampung, jadi gak bisa keluar kan Ketutup tenda jalannya, tendanya di sini di jalanan Kita santai aja, gak apa-apa Terus belum ini-nya musiknya, kan Iya, betul-betul Udah biasa, Pak, di sini gitu Udah biasa, ya Gak apa-apa Berarti selaku warga memaklumi banget Memaklumi banget ya Seneng lah, Bu, ya tetap bertitangga sama beliau Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah, ya Gitu Arafan ke depannya apa nih, Bu? Iya, semoga tetap ya beliau bisa lancar, lurus, jalan yang penting lurus Iya, jangan sampai ada apa-apa yang tidak baik, yang baik-baik aja Semoga gitu Selain pantai, agamis, kan orang yang taat agamanya, taat banget ya Kayaknya dia dididik oleh orang tuanya, agamanya baik ya Kehidupan agamanya sangat bagus Itu kan Suatu tonggak ya, fondamen yang penting ya Iya Jadi dari situ kejujuran akan kuku, pengahuannya juga akan kuku, kan dari situ Untuk ibu ke sendiri ya, merasa gak beliau tuh, ini mata pandangan ibu aja ya Beliau tuh sosok seorangnya jujur apa gak sih? Ya jujur, justru itu, makanya saya tadi bilang fondasi agamanya baik ya Dari situ kan udah awal mula Awal mula ya Agama itu tonggak kan Agama itu tonggak Iya Jadi beliau udah terlihat sosok seorang yang jujur terlihat ya Iya, dari situ kan kelihatan Oke, terakhir Bu, perasaan bertangga dengan calon presiden, gimana? Pernah ngebayang gak, nyangga gak? Itu sangat terasa ketika beliau purna tugas ya Pernah tuh udah sebulan apa tuh, kemarin September ya September ya Ya, di sini kan ada pesta rakyat gitu kan Berarti kan lepas, lepas, udah gubernurnya lepas gitu ya Terus, tau-tau beliau di sana, apa sih, orasi sebentar ya Orasi sebentar, terus di tengah orasi, saya ngeliatnya dari dalam sini Soalnya di luar kan gak penuh Penuh, iya Gak mungkin saya keluar Jadi suami, anak saya, saya Saya dibawasan di situ Di tengah-tengah orasi malah dia bilang Ada yang nonton dari palik pagar, ibu sejati Ketika gitu Saya jadi, kami sekeluarga gini-gini juga, saya kaget gitu kan Setelah selesai orasi kan itu Lama itu, karena foto-foto kan Apa banget bener Terus, dia tau-tau jalan ke sini, ke dalam Udah masuk ke dalam Ke dalam, ke sini Foto-foto Udah deh, kami peluk-pelukan sama ibu Ferry juga peluk-pelukan Aduh, udah deh, itu saya Sampai merinding, saya nyeplos aja gitu Aduh, abis ini apa ya Saya bilang gitu Saya ini aja, spontan aja Setelah ini apa, masih kayaknya jalanmu masih panjang Maaf saya kalau manggil beliau Dimas ya Oh, Dimas manggilnya Karena kan beliau lebih muda ya Dimas, abis ini kamu kayaknya Perjalananmu masih panjang Saya doakan semoga lurus Saya bilang gitu Iya, iya, iya Ya gitu, doakan, doakan Kayaknya perjalanannya masih panjang Itu aja Saya ngomong gitu Ibu, ngerasa ini nggak ya Kan di sini kan Ya, rame tamu ya Banyak ya orang-orang datang Apa, detang nggak Ya kan Merasa risih nggak sih Dengan keadaan begini Maklum aja sih Maklumin aja ya Maklum aja, nggak, nggak Terlalu Kan ada yang ngatur Ada yang bantu ngatur Para pengawat Jadi malah Malah saya juga Enak rumahnya kejaga Ada, dijagain ya Suka ini juga Mereka Dia mau masyarakat Memang nggak berbatas ya Iya, nggak Lancar aja gitu Cair aja Cair aja Kalau mau lewat Lewat aja gitu ya Nggak, nggak ada Misalnya beliau mau keluar gitu Terus ada motor Atau apa warga Lewat-lewat aja Jadi nggak di stop Kayak Cabar mau lewat nih Gitu Nggak Gitu Jadi lewat-lewat aja Nggak, nggak di stop dulu Padahal beliau mau keluar Udah Udah Ada kelihatan siap-siap kan Iya, iya, betul Kode-kode Mereka Kode-kode Bahasanya Yang Keras itu Saya kan kedengeran Jadi saya hafal Kode-kode Besar Hapal ya Mau keluar Oh itu Mau dateng Saja di sini Nggak tahu Kedengeran banget Saatnya kan Asli Warga Sisi ini sendiri ya Umumnya nih Ibu tahu nggak Gimana sih Rasa Warga Di sini Memiliki Seorang Yang mereka bangga Bangga ya Bangga Ibu tahu sendiri ya Tahu sendiri Karena saya kan Pagi itu Paling Sering keluar ya Saya itu selalu Jalan pagi Sambil belanja Pagi Itu kan selalu Ketemu orang-orang Sekitar Jadi komen-komen Itu ada Mereka Le banget Aduh Alhamdulillah Begini-begini Jadi Lingkungan itu Apa ya Merasakan Dampak Yang Lebih Ya bedalah Benyaman lah Sekarang ya Lingkungan Ini seandainya nih Beliau Terpilih Jadi presiden Beliau kan Pindah dong Dari sini Sedih nggak Saya udah bilang Saya doain ya Tapi nanti Ini gimana Saya kesepi Kamu Pasti Nggak di sini Saya bilang Saya bilang gitu Dia senyum-senyum aja Udah bilang ya itu waktu Habis itu Habis Sepi Nggak ada yang buat Ngobrol Saya bilang gitu Berat tetangganya gimana Saya bilang Ngirim-ngirimnya gimana Saya bilang Suka ngirim-ngirim kan Suka ngirim-ngirim makannya Saya bilang gitu Berarti enak banget ya Petanggal beliau Iya Asik gitu ya Kan One day itu Habis Isha Kayaknya beliau Udah gubernur tuh Tahu-tahu ngetok Assalamualaikum Terus sejati Gitu Oh iya gitu Dia Nyangking Apa nyangking itu Nenteng ya Nenteng sesuatu Ah dari mana nih Dari Saudi ya Dari Mekah Dari mana gitu Bahwa ini tak oleh-oleh madu Ketemu Terus ngobrol Ngobrol Sendirian Sendiri Masuk ke rumah Iya Masuk ke dalam Kan Isha Iya 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 Ngobrol-ngobrol Ini habis dari Mekah Atau oleh madu Terus ngobrol-ngobrol Terus dia gini Seriwing-seriwing Apa ya Bu Jati Kan dibuka kan pintunya Seriwing-seriwing Apa sih Harum apa sih Katanya gitu Oh ini kali kemuningnya kan Baru Baru Mekar Biasanya Itu para pengawal juga Seneng pada duduk situ Saya bilang Wah Ini Ini Terus Nggak Saya bau kemuning Tahu kok Ini seriwing-seriwing Saya tahu Saya tuh hobi saya Masang itu ya Apa namanya Semacam dupa gitu ya Kayak di Mekah gitu Terus sering saya Ini Saya nyalain Masang dupa Kayak di Mekah Harumnya gitu Nggak ini Baunya Ini wanginya beda Katanya gitu Katanya gitu Ini enak banget Lu seriwing Saya tahu Tapi saya nggak bilang Saya bilang ini kemuning Terus One day Nggak lama Saya kesana Karena beliau Saya mau Surjan Biru ya Bu Jati Iya Jadi one day Nanti diukur lagi ya Iya Jadi saya Kemudian Nggak lama Sebulannya Apa-apa Itu Saya ngukur Kan Tumas itu Sambil Saya bawain Oleh-oleh dupa itu Senengnya Jadi ini Wangi-wanginya Itu Gimana Gimana Nyekelnya Gimana Diajarin Ini Tempatnya Sarangnya Pasang gitu Terus Nyalainya Begini caranya Itu Hal yang gitu Tapi ini Di setel Gua Nyalainya Ini untuk Serumah ya Jadi bukan Buat kamar Kalau buat kamar Terlalu Ngekrok Iya Malah bau Asep Jadi Serumah Ini buat Bagus sekali Bagus sekali Seneng Berhentangga Dengan beliau Seneng Saya juga Banyak Belajar Gitu Kadang-kadang Beliau yang Pengetahuannya Lebih luas Saya nanya-nanya Apa Gitu Terutama Beliau Dari Ngeselnya Dari luar negeri Saya suka Apa Ceritanya Dari sana Dia beri cerita Di sana Ada apa Bagaimana Kebiasaan Kebiasaan Rakyat Di sana Kayak gitu Kan Jadi pengetahuan Buat kami Suka sharing Juga ya Iya Dengan Ibu Kesejati Ibu Kesejati Ketangganya Pak Anies Oke Udah Gitu dulu ya Terima kasih Terima kasih Banget Ini Udah Ngasih Testimoninya Sedikit Terima kasih Ini perkampungan Pak Anies Ini perkampungan Pak Anies Udah lama Kenal beliau Selama dia Tinggal di sini Semanjak Di beliau Dosen Sebelum jadi gubernur Sebelum jadi gubernur Dia udah tinggal di sini Sudah jadi dosen Sudah jadi dosen Sini Semenjak beliau jadi dosen Gubernur Menteri Menteri Gubernur Beliau tetap di sini Gimana Hubungan beliau dengan masyarakat Baik Baik Enak Ini bapak-bapak Ibu-ibu ini sering ketemu Pak Beliau Ya Pernah sih Ketemu Pernah ketemu Dia sama warga Gimana Terhadap Dekatlah Tetap dia Setelah beliau menjabat Sama Sama Tetap Gimana perasaannya Bertetangga Sama Sekarang kan Anda Calon Baka calon Mudah-mudahan Jadi Gimana rasanya Bertetangga Mau beliau Bangga 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 Untuk Apa sih kesan-kesan Yang dirasakan Selama bertetangga Sama beliau Kesan-kesannya Beliau baik Sama masyarakat Suka Membantu Membantu Apa nih harapan Pak Mudah-mudahan Beliau jadi Presiden Biar sukses Tetangga dekat Yang ngomong Dengan abang Siapa ya Pak Saripudin Pak Saripudin Ibu Tidak Emang udah lama Disini ya Rumah sendiri Disini Alhamdulillah Tapi udah Kenal sama beliau Udah tau ya Watak beliau Seperti apa Orangnya Humanis Oke siap Terima kasih ya Pak Ini kampungnya Oh ada waduk yang baru dibikin Beliau ya Selama beliau menjabat ya Gimana perubahan Untuk perubahan Daerah kampung sini Gimana Ada Enak ya Diurus ya Oke Mantap Perhatian mewarga Perhatian mewarga Perhatian mewarga Oh yes Yuk 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 Yuk